Shalom selamat pagi Tuhan Yesus sungguh baik menolong kita pada hari ini Dimana Tuhan izinkan kita kembali boleh ada di dalam kekuatan Tuhan Kita minta hadirat Tuhan menjama kita pada saat ini Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini Kesempatan hari selasa ini Tuhan kami bersyukur Karena Tuhan baik menjama kami Saat ini kami siap untuk memuliakan Tuhan Meninggikan Tuhan Tuhan berkati kami Urapan roh kudus ada di dalam setiap kami Yang ada mengikuti program ini Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami Pujilah Tuhan Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan Pujilah Tuhan Ku ada sebab anugerahmu Karena berkatmu di dalam kehidupan kami Pujilah Tuhan Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Yesus, terima kasih, hanya hanukramu, buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih, Yesus, terima kasih, hanya hanukramu, buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, terima kasih, hanya hanukramu, buat hidupku sekarang, bukan memujimu. Selamanya, ku kan memujimu. Selamanya, ku kan memujimu. Ku kan memujimu selamanya. Puji lah Tuhan, puji lah nama Tuhan, mulia kan nama Tuhan, haleluya. Kami puji kebesaran Tuhan, ku tinggikan, haleluya. Mari puji dia, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami muliakan, kami muliakan namamu Tuhan, kami meninggikan engkau. Tuhan, ku tinggikan engkau Tuhan. Tuhan, melebihi segalanya. Kau lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Ku menyembah. Dalam. Dalam. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan engkau Tuhan. Tuhan, melebihi segalanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, dalam roh, dan kenaran selamanya. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan dalam roh, dan kenaran selamanya. Haleluya, kami sembah, Yesus, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kujilah nama Tuhan, ku tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, kami angkat hati kami, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan, yang layak kami tinggikan. Kami sembah, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, di dalam engkau. Karena kami selalu merindukan engkau. Sebagaimana Raja Daud merindukan kehadiranmu di dalam kehidupannya. Oh, kami juga merindukan kehadiranmu di dalam kehidupan kami. Jiwa kami selalu merindukan engkau. Jiwa ku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwa ku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwa ku merindukanmu. Jiwa ku merindukanmu. Jiwa ku merindukanmu. Jiwa ku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidupmu. Jiwa ku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Sumber pengharapan. Haleluya. Haleluya. Penolongku. Dan Allah ku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Sungber pengharapanku. Saya menyobyukur kepadamu. Pengharapanku ku menolongku. Ku bersyukur kepadamu. Tidak ada yang sepertimu Biar kita masing-masing saat ini Merindukan kehadiran Tuhan Di dalam setiap pribadi kita masing-masing Supaya kita benar-benar kuat Di dalam menjalani kehidupan ini Katakan di hadapan Tuhan Aku merindukanmu Senantiasa merindukan engkau Nama Tuhan dipermuliakan Di dalam kehidupan kami Mari sama-sama kita serukan Jiwaku merindukanmu Amen Jiwaku merindukanmu Ya Allah yang hidup Jiwaku haus kepadamu Ya Allah yang hidup Mari bersyukur Ku bersyukur kepadamu Sumber pengharapanku Penolongku Dan Allah ku Dan Allah ku Tiada yang sepertimu Ku bersyukur Ku bersyukur Kepadamu Sumber pengharapanku Sumber pengharapanku Haleluya Haleluya Tuhan kami datang kepadamu Kami datang meminta Pertolonganmu Tuhan Atas hidup kami Atas pribadi kami Kalau ada Kami diantara kami Sidang jemaat Yang saat ini ada di dalam keadaan Merasa susah Tuhan Jama Kami rindu Jamanmu Tuhan ada dalam hidup kami Yang sakit Tuhan Jama di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Penyertaanmu selalu ada di dalam kehidupan kami Pujilah Tuhan Kami selalu rindu Tuhan Untuk mendapatkan sesuatu yang baru di dalam hidup kami Terpujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan kami membuka hati kami Kau bekerja Di dalam kehidupan kami Haleluya 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 Bersama-sama Kita siap akan sambut firman Tuhan Mengerjakan kehidupan kita Memberikan kekuatan yang baru Tuhan Aku rindu Tuhan Aku Haleluya Siap Penuhi aku Dengan rohmu Ku rindu Lawatanmu Tuhan Aku rindu Haleluya Haleluya Tuhan Tuhan Aku Siap Amin Penuhi aku Dengan rohmu Ku rindu Lawatanmu Bu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Kuㅋ あり di sini negotiate jam Yesus, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, siapkan hati kita hari ini Tuhan, aku rindu. Haleluya, Tuhan aku siap. Panui aku dengan roh-Mu, ku rindu lawa-Mu. Ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kebenaran firman-Mu membawa kami untuk terus ada di dalam kemenangan besar bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirkan hamba-hambamu untuk saat ini boleh menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu atas kehidupan Bapak Pendeta Melvin, Tuhan kami serahkan di dalam kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Jama oleh roh kudus. Firman-Mu menjadi kekuatan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam doa pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan setiap pagi baru bagi kami. Hari ini, pagi ini, kami boleh berada di rumah doamu. Kami percaya ini semua oleh karena kemurahan-Mu, oleh anugerah kepada kami. Kekuatan, kesehatan, Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua, sehingga firman-Mu boleh menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen. Berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam kitab Lukas Pasal 10, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Torah untuk mencoba Yesus katanya. Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus. Siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Jerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan. Dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu. Aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia. Dari orang yang jatuh ke tangan penyambun itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah. Dan perbuatlah. Demikian. Bapak ibu saudara sekalian. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca. Hari ini. Kita menemukan kembali. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Tentang hukum pertama dan hukum kedua. Di dalam Matius 22. Tapi kali ini. Hukum pertama dan hukum kedua itu muncul. Ketika. Seorang ahli Torat. Datang untuk mencoba. Mencoba Yesus. Yang bertanya kepada Yesus. Guru. Apakah yang harus ku perbuat. Untuk memperoleh. Hidup yang kekal. Lalu Yesus tanya kembali. Kepada ahli Torat ini. Apa yang kau. Apa yang tertulis. Dalam. Hukum Torat. Apa yang kau baca. Di sana. Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Alamu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Jawaban. Ahli Torat ini. Yesus katakan. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Bapak ibu saudara sekalian. Yesus berkata. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian. Nah saudara. Sungguh menarik. Untuk kita renungkan di sini. Hukum Torat. Yang kita kenal. Sebagai hukum Musa. Yang diberikan kepada Musa. Oleh Allah. Waktu di Gunung Sinai itu. Ada sepuluh hukum. Dan sepuluh hukum itu berbicara. Tentang hukum yang bentuknya negatif. Ya kan. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Tetapi orang ini menjawab. Ketika Yesus bertanya. Apa yang kau baca di sana. Tentang hukum Torat. Dia katakan. Kasihilah Tuhan Alamu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti diri sendiri. Jadi jelas. Jawabannya itu tepat. Ketika hukum yang bentuknya negatif. Diubah. Dirangkum. Dalam bentuk hukum yang positif. Itu sebabnya. Yesus katakan. Jawabannya benar. Jawabannya itu benar. Lakukanlah itu. Nah sesuai. Apa yang Yesus perintahkan. Lakukanlah itu. Hukum positif. Itu berbicara tentang. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Bukan hanya sekedar. Oh saya jangan melakukan dosa ini. Dosa itu. Tetapi bagaimana kita mengartikan hukum itu. Sepuluh perintah Allah itu. Sebagai sesuatu yang. Positif. Hukum positif. Yaitu hukum. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang baik. Yang terbaik dalam hidup ini. Lebih menarik lagi. Ketika. Ahli Torat ini. Dikatakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia. Bapak ibu saudara sekalian. Sungguh amat menarik ini. Bagi kita. Karena dari jawaban Yesus. Atas. Pertanyaan. Ahli Torat ini. Yang tadinya. Sebenarnya. Untuk membenarkan dirinya. Tetapi justru. Akan memberikan sebuah pencerahan. Kepada kita semua. Sebagai orang percaya. Apa. Sebenarnya. Atau. Siapakah. Sesama kita. Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Tentang seseorang yang. Meninggalkan kota. Yerusalem menuju ke Jericho. Di tengah jalan. Orang ini dirampok. Dan bukan hanya dirampok. Habis-habisan. Dia dipukuli. Diadiaya. Dan dikatakan hampir mati. Tergeletak di jalan. Lalu datanglah orang. Seorang imam. Dari Yerusalem juga mau melewati tempat itu. Ketika imam itu melihat. Orang yang. Habis dirampok. Dan hampir mati ini. Dia. Melewati. Saja. Diambil jalan lain. Begitu juga datang seorang Lewi. Yang kita tahu. Orang Lewi ini juga. Adalah orang-orang yang melayani. Di baik Allah. Ketika dia melihat ada orang tergeletak. Dan hampir mati. Dia pun menghindari tempat itu. Dan pergi. Meninggalkan orang itu. Tetapi. Ketika. Ada seorang Samaria. Melewati. Tempat itu. Dan dia melihat. Orang yang dirampok itu. Yang hampir mati itu. Dikatakan bahwa. Timbullah belas kasihan. Di dalam hatinya. Dan akhirnya. Ia pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur. Kemudian. Sudah membalut luka-lukanya. Mengobati luka-lukanya. Dia membawa orang itu. Naik di atas. Keledainya. Tunggangannya sendiri. Bapak Ibu tahu. Keledai tidak sama dengan kuda. Yang mampu mengangkat. Ya. Penunggang. Dua orang. Sehingga. Saya bisa bayangkan. Pemilik keledai ini. Karena dia menolong. Orang yang dirampok ini. Menaruh di atas keledainya. Pasti dia berjalan kaki di sampingnya. Dia membawa. Ke tempat penginapan. Orang yang dirampok ini. Yang hampir mati. Lalu di sana pun. Dia merawat di penginapan itu. Tapi karena ada kesibukan dia. Ada urusan yang harus dia lakukan. Dia harus meninggalkan. Orang yang menderita. Karena dirampok ini. Dengan meninggalkan pesan. Kepada pemilik. Penginapan. Dia katakan. Rawatlah. Dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini. Aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali. Kepada pemilik penginapan. Dia tinggalkan uang. Dua dinar. Dan jika. Lebih dari itu. Dia berjanji. Dia akan kembali. Untuk. Menggantikannya. Nah bapak ibu saudara sekalian. Kisah ini. Kemudian diakhiri sebuah pertanyaan. Yesus kembali kepada ahli Torah ini. Dia kata. Yesus bertanya. Menurut pendapatmu. Adalah. Sesama manusia. Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun. Itu siapa? Lalu jawab ahli Torah itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus. Pergilah. Dan perbuatlah. Demikian. Nah. Saya katakan ini sungguh menarik. Jadi jelas. Orang yang betul-betul mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan perintah Tuhan. Yaitu kasihlah sesamamu manusia. Atau kasihlah Tuhan alamu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Adalah orang yang peduli. Orang yang punya belas kasihan. Kepada orang yang menderita. Orang yang membutuhkan pertolongan. Orang seperti inilah. Yang dikatakan bahwa. Orang ini. Adalah yang tahu persis. Apa arti sesama manusia. Dan sesama manusia itu. Adalah orang-orang. Yang. Sungguh membutuhkan pertolongan. Yesus mau. Ketika kita katakan. Kita mengasih Allah. Maka kita juga. Harus mengasih. Manusia. Sesama kita. Mengasih sesama kita. Adalah konsekuensi. Dari kasih kita. Kepada Tuhan. Karena manusia. Adalah gembaran Allah. Jika kita mengasih manusia. Kita juga mengasih Tuhan. Kalau kita mengasih Tuhan. Maka kita juga. Akan mengasih. Manusia. Hukum. Yang Yesus. Sampaikan. Sepuluh. Hukum Torat. Yang dirangkum. Dalam. Hukum. Utama. Dan yang pertama ini. Bukan lagi. Hukum. Yang dalam bentuk. Negatif. Tetapi. Hukum. Yang dalam bentuk. Positif. Hukum. Dalam bentuk. Negatif. Adalah. Dapat diartikan. Saya. Tidak. Melakukan. Dosa ini. Dosa itu. Dosa sana. Dosa sini. Tetapi. Hukum. Positif. Adalah. Diartikan sebagai. Apa. Yang harus. Saya perbuat. Apa. Yang harus. Saya lakukan. Yang terbaik. Bagi orang lain. Yesus katakan. Pergilah. Dan. Perbuatlah. Demikian. Saudara. Sebagai orang. Percaya. Yang panggilan. Hidupnya. Dalam. Kekudusan. Marilah. Kita. Melakukan. Yang terbaik. Bagi sesama. Karena. Apa yang kita lakukan. Kepada sesama. Menunjukkan. Cinta kita. Kepada Tuhan. Bagaimana kita. Memperlakukan sesama. Demikian juga. Sikap kita. Kepada Tuhan. Dan perlu. Kita sadar. Bahwa. Kasih. Seperti inilah. Yang menjadi. Penilaian. Pengukuran. Tuhan. Dalam pengakhiman. Pada hari terakhir. Tuhan Yesus. Memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami. Datang ke hadiratmu. Ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Jika di pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas. Engkau berkenan berbicara kepada kami. Kami telah mendengarkan firmanmu. Kami memohon pengurapan daripada roh kudus. Agar kami dimampukan. Untuk melakukan. Sesuai perintahmu. Firmanmu pagi hari ini. Sehingga hari-hari kami. Boleh berkenan kepada mu ya Tuhan. Kuatkan dan tegukan iman kami. Di tengah-tengah badai. Pandemi. Yang melanda seluruh. Dunia. Di tengah-tengah. Badai pandemi. Yang melanda. Di sekitar kami. Biarlah kami boleh melakukan. Dan peduli. Serta penuh kasih kepada sesama. Yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amen. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Pujilah Tuhan. Tuhan sungguh baik. Telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar hidup kita berjalan di dalam firmannya yang hidup. Menguatkan kita. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Sedara. Sedara. Mari kita bersama-sama. Minta pertolongan roh kudus. Untuk memegang kehidupan kita sepanjang hari ini. Angkatlah tangan. Peganglah tanganku roh kudus. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kabar. Menara. Agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri suku dalam simponi indah. Tuhan. Ajaib. Ajaib. Buhan. Ajaib. Nama. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Biar kami semuanya hidup di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan memberi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Untuk kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Sepanjang hari ini, tangan Tuhan Yesus ada menyertai kehidupan kami. Oh, tadakan tangan sesuai saat ini di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan damai sejahtera daripada Allah. Bahwalah itu di dalam kehidupan-Mu sehari-hari ini. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita ada di dalam hidup-Mu. Kesehatan berkat Tuhan ada di dalam hidup-Mu dan keluarga-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya hari ini. Sampai Maranata Tuhan Yesus datang dua kali. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.